Satuan Polisi Pamung Praja Oku menertibkan bangunan liar yang berada di atas parit di jalan Dr. Muhammad Hatta Batu Raja. Satuan PP Kabupaten Oku menertibkan sebuah bangunan liar di kawasan jalan Dr. Muhammad Hatta Batu Raja Oku. Pembongkaran bangunan tersebut karena menjadi salah satu penyebab banjir di saat hujan mengguyur, karena posisinya berada di atas parit. Syarifin Kabit Ketertiban Satpol PP Oku mengungkapkan, pihaknya sudah dua kali membuat peringatan kepada pemilik warung sejak akhir Januari lalu, namun tidak pernah diindahkan. Dan pemilik warung juga sudah dua kali membuat surat perjanjian, namun tetap tidak membongkar bangunan tersebut. Sehingga Satpol PP memberikan peringatan terakhir sebelum akhirnya dibongkar sendiri oleh pemilik warung. Ini pertamanya penertiban bangunan liar yang tanpa memiliki izi, itu yang pertama. Yang kedua, ini bangunan di atas kot ini, atas siring ini kan. Ketiga, mengibatkan banjir sesuai dengan tuntutan masyarakat. Inilah yang kita laksanakan. Sudah kami peringatkan, bahkan dia sudah membuat surat pernyataan. Nah, membongkar sendiri, itu di akhir bulan Februari tadi kan. Dan buat surat pernyataan, dia siap membongkar sendiri. Menyatanya kemarin, kami awas bangunan itu belum. Satpol PP Oku sendiri mengaku sebelumnya beberapa kali mendapat komplain dari masyarakat sekitar, yang sering kebanjiran di saat hujan deras. Dan menurut warga, banjir disebabkan oleh bangunan tersebut. Sehingga pihak kelurahan menyampaikan keluhan tersebut kepada Satpol PP Oku untuk ditindak lanjuti.